Halo, mbak Eli lagi teman menonton video COC dan ya inilah 16 besar dimana sistem gugur mulai dilakukan dan mana yang akan menang berikut rekapnya Ya, kemenangan pertama dimenangkan oleh Bon Bone ya, bukan Bon, Bone dari Sulawesi dan ini skornya 60 versus 50 melawan Cendrawasi Ya, kita mau lihat disini, Akmal Kron, attacknya menggunakan Golem Lavalon, wow, 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 bone ya Ini tujuan tidak lain adalah untuk menghancurkan Eye Defense Queen dan juga untuk membunuh CC Ya, tepat dan kita bisa disini yang namanya Barbaran King masuk, Queen masuk, tepat dan CC bisa dibunuh menggunakan Queen dan juga Wizard Wow, dan kali ini telak sekali disini ya, banyak sekali klien-klien yang memenangkan pertandingan 16 besar ini dengan skor 60 bintang Dan ya, itulah persaingan 16 besar ini tidak tanggung-tanggung mengeluarkan jurus-jurusnya dan keren sekali apapun dilakukan supaya menang dan untuk membuat kemenangan lebih aman harus membuat 60 bintang dari 20 membernya Wow, dan kali ini serangan terbaik dari Bone oleh Akmal Kron Ya, menggunakan Golem Lava dan juga Balon Wow, muncul 4 teslah di antara Town Hall Luar biasa sekali menakutkan dan membuat pusing Ya, rata masih tersisa untuk finishing Satu Balon, dua Archer dan Queen di bagian tengah belum mengeluarkan ability Ya, mantap, good job buat Bone Dan ini yang klien yang cukup kuat Dan ya, tepat sekali dari kemenangan sudah bisa kita lihat Bone ya, tadi juga bisa kita lihat sisa serangan yang belum dikeluarkan untuk di pertandingan 16 besar ini Oke, bisa terlihat disitu ya Kalau sisa serangan terbanyak artinya itu luar biasa Dan ya, selanjutnya Haikal Kroos dari Bone Menggunakan Queen Walk, Valkyrie Witches, Hulk Raider Eh, sorry Hulk Raider, Golem Dan bagaimana cara pemakaiannya Ternyata Queen Queen Walk ya disini Oke, kita lihat disini CC-nya Balon dan juga Baby Dragon Wow Cukup menggunakan satu poison ternyata ya Untuk menghentikan CC-nya Wow Tidak perlu rupanya Ya, ternyata menggunakan satu poison Ternyata Archer Queen untuk membersihkan area dari jam 12 Menuju ke jam 9 Dan kali ini Dua Golem dikeluarkan di depan barway ranking Dan ya Mau dikeluarkan dari mana ini Yang namanya Witches dan juga Valkyrie Ya, dua healer rupanya untuk memberikan healing Yang namanya Witches di jam 3 sampai jam 6 Oke, tepat sekali Tapi disitu ada Air Defense Bagaimana cara penggunanya Wow, ternyata Air Defense Menunggu hancur terlebih dahulu Dan baru dikeluarkan nanti Yang namanya healer Wow, keren Ini sangat menginspirasi Tepat disitu ya Begitu Air Defense hancur Baru dikeluarkan Witch O'healer Dan sangat disayangkan ada namanya Shaking Manning Wow, dan healer selingkuh Menuju ke Barbaran King dan juga Golem Wow Menggunakan dua jam spell Satu heal spell dan satu raid spell Untuk mengobrak afrik bagian tengah Dan tepat di bagian luar Dibersihkan menggunakan Witches dan juga Queen Wow Mantap Keren Ini Sang Haikal Dari Bonnie Selama ini ternyata salah menyebutkan Bone Bukan ya Ternyata harus Dengan bahasa Indonesia Bonnie Ya Wow Satu spell skeleton untuk menghancurkan Yang namanya Mort Keren Good job Ini sangat menginspirasi Good Good Dan Ya Itulah kemenangan Bone Bone Dari Cendrawasih Menghasilkan skor 60 bintang Dari 20 membernya Good job Dan saatnya bilang Aiden Mantap Selanjutnya ini Sasino All Star 60 bintang Dan 6 Yang belum attack Alias Masih ada 6 peluru Ya Selanjutnya Mas Bro Dari Sasino All Star Menggunakan Queen Walk Love Alone Wow Kali ini menggunakan Egg Quick Archer Queen Archer Queen dikeluarkan Perhatikan Belum dikeluarkan Yang namanya Healer Itu untuk Memastikan aman Dari Yang namanya Air Defense Dan perhatikan Barberang King Berhasil membunuh Yang namanya Archer Queen Tepat Sekaligus memotong Supaya Archer Queen Bisa masuk ke tengah Dan menuju ke 2 air defense Dan juga Membunuh CC Good job Keren Sangat Menginspirasi Mengorbankan Namanya Barberang King Untuk membersihkan Area sebelah Kanan dari Archer Queen Itu sangat tepat Dan ya Masih ada Wizard Masih ada Baby Dragon Dan ya Tepat Perhatikan Jangan hanya Memperhatikan Baby Dragon Dan juga Wizard Perhatikanlah Yang namanya Queen Harus Menghadapi Namanya CC Diberi 1 Red Spell Diberi 1 Poison Wow Ya Tepat disitu ya Queen belum mengeluarkan Ability Ability dikeluarkan Untuk Hal yang mendesak Kekuatan terakhir Dari Archer Queen Dan ya Tepat Air defense kedua Bisa dihancurkan Tersisa 2 air defense Saatnya mengeluarkan Lava dan balon Ya 2 lava dikeluarkan Dari jam 1 dan juga Jam 2 Dan balon Di belakangnya Langsung Bisa kita lihat disitu Minion Dikeluarkan Ya Tidak Menunggu Waktu Hancurnya Balon Atau defend Defend yang lain Tapi langsung Minion dikeluarkan Ya Menggunakan Haspel Untuk Balon 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 Dan ternyata Masih ada tersisa 1 Lava hondan Untuk air defense terakhir Dan tepat disitu ya Wow Balon Masih banyak Dan ya Langsung mengeluarkan Minion Di bagian belakang Kanan kiri Dan juga Bawah Dan wow Dua Dua Wisa tower Satu Archer tower Diberikan Red spell Untuk balon Memberikan kemarahan Balon Dan ya Tepat Sekaligus Meratakan Base ini Base dari Aripoo Dari Kecep Family Rata oleh Mas bro Dari Sashino Allstar Good job Dan saatnya bilang Edian Buat Mas bro Mas bro Mas bro Selanjutnya Masih dari Sashino Allstar Kali ini Ilmi Menggunakan Apa ini Queen Walk Menggunakan Tiga healer Saja Wow Luar biasa Sekali Ini keren Baru keren Tiga healer Tujuh belas Wizard Tiga golem Dan satu Witches Wow CC nya kita belum tahu Ini CC nya apa Dan Bisa kita lihat Sini Archer Queen Melawan beberapa Defense Hanya cukup Menggunakan Tiga healer Ya Tepat sekali Tujuannya Untuk Membersihkan Area Jam Tiga Disitu Hanya ada Cannon Dan Wizard Tower Ya Begitu Hati-hatinya Dan Dikeluarkan Golem disitu Untuk Mengalihkan Perhatian Namanya Expo Supaya Tidak Menyerang Ke Archer Queen Dan Karena Archer Queen Hanya Menggunakan Namanya Tiga healer Dan Ya Tepat sekali Jalannya Archer Queen Juga Mengarah ke Golem Disini Ternyata Membawa Satu Dua Tiga Empat Empat Golem Dan Ya Satu jam spell Dikeluarkan Sudah disitu Menuju ke CC Dan Perhatikan Dari jam Sembilan Dikeluarkan Juga Satu golem Ya Satu golem Sebagai Tameng Dan disitu Wizard Langsung Di belakangnya Top Keren 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 Dan Masih ada Dua jam Spell Dua jam Spell Mengarahkan Ke Barber Ranking Dan Juga Tiga Tesla Di Paling Ujung Wow Dan Satu jam Spell Mengarahkan Golem Dari Jam Sembilan Menuju Ke Wizard Tower Ke Air Defend Dan Tepat Sekali Sangat Sangat Terorganisir Sangat Sesuai Dengan Rencana Good Job Buat Ilmi Dari Sashino All Star Ini Sangat Menginspirasi Dan Buat Kalian Tentunya Yang Mau Attack Keren Super Gokil Disini Kita Bisa Lihat Menggunakan Jump Spell Mengarahkan Golem Mengeluarkan Golem Tiga Baru Mengeluarkan Satu Golem Dari Arah Jam Sembilan Mantap Membunuh Barbaran King Ya Dan Hanya Tersisa Dua Mortar Dan Satu Air Defend Apalah Arti Itu Namanya Mortar Dan Pasukan Kita Masih Cukup Banyak Disitu Masih Golem Queen Dan Ya Tepat Sekali Good Job Sekali Keren Pokoknya Keren Buat Ilmi Dari Sashino All Star Tentunya Yang Memasuki 16 Besar Ini Adalah Klen Klen Yang Keren Kokil Dan Ya Tentunya Tim Yang Solid Good Job Selanjutnya Kali Ini Sashino All Star Masih Ada 9 Kali Serangan Yang Tersisa Selanjutnya SGI Ceria Dari Bugis Masih Ada 13 Serangan Yang Belum Dipakai Dan Menghasilkan 60 Bintang Eh Keren Sangat Luar Biasa Bayangkan Saja 13 Peluru Belum Dikeluarkan Dari 60 Peluru Karena Disini Membawa Oh Sorry Masih Ada 40 Ya 40 Peluru Berartinya Adalah Baru Dikeluarkan Berapa Ya 40 Dikurangi 13 Keren Pokoknya Keren Masih Banyak Sekali Ya Serangan Pertama Dari Heri Herina Menggunakan 4 Jam Spell Perhatikan Ini Keren Sangat Menginspirasi Bisa Kita Lihat Sini Bentuk Base Yang Kotak Seperti Ini Dan Kali Ini Menggunakan 4 Jam Spell 4 Jam Spell Ini Ditujukan Untuk Defense Defense Yang Cukup Berbayar Bisa Kita Disitu Ada Yang Namanya Wisator Tesla Dan Juga Mortar Dan Ya Meletakkan Cannon Di Jam 7 8 Dan Juga Ada CC Dan Juga Ada Archer Queen Dan Juga Barbaran King Dan Wow Keren Sekali Tidak Memerlukan Spell Lagi Untuk Meratakan Base Ini Dan Cukup Banyak Vigis Dan Juga Golam Dan Wow Satu Poison Belum Dikeluarkan Karena CC Nya Adalah Lava Horn Wow Keren Ini Sangat Menginspirasi Dan Tentunya Ini SGE Cria Juga Sangat Sangat Keren Keren Kenapa Seperti Tadi Kita Bisa Lihat Masih Ada 13 Serangan Yang Belum Dikeluarkan Untuk Meratakan Base Semua Base Dari Bugis Etian Wow Bisa Kita Lihat Sini 13 Serangan Pokoknya Tidak Perlu Dipakai Dan Wow Keren Sangat Artinya Banyak Sekali Base Yang Diserang Satu Kali Rata Dan Wow Keren Cukup Sekali Ini Disini Sebuah Strateginya Menggunakan Pasuk Bahan Pasukannya Dan Juga Untuk Meratakan Base Base Dan Itu Sangat Sangat Terorganisir Good job Buat SGE Ceria Dan Ya Memang Saya juga Bingung Untuk Mana Ini Kira Kira Dari Klan Klan Ini Yang Akan Menjuarai Indonesia Kapton Holt Sembilan Dan Ya Ini Sangat Semuanya Keren Masih Banyak Kali Potensi Untuk Menang Dan Ya Selanjutnya Kali ini Pemburu Janda Dari SG Seria Menggunakan Witches Queen Walk Bukan Menggunakan Queen Walk Tapi Witch Walk Dan Sebuah Kanan Kiri Menggunakan Witches Karena Disini Membawa Empat Healer Dan Bukan Untuk Archer Queen Perhatikan Base Yang Begitu Kotak Bukan Begitu Kotak Ya Sebenarnya Ini Di Berutakan Juga Untuk Anti Witches Tapi Masih ada Celah Disini Disini Membawa Dua Jump Spell Dan Juga Satu Heal Spell Satu Red Spell Wow Jump Spell Pertama Langsung Menuju Ke Archer Queen Menuju Ke CC Dan Mengarahkan Column Barberan King Dan Queen Bisa Masuk Ketengah Semuanya Keren Mantap Dan Disitu CC Lava Ya CC Lava Memang Terlihat Sedikit Kurang Bermanfaat Tapi Tentunya Sangat Bermanfaat Seperti Ini Jadi Sementara Queen Witches Mengarah Ke Lava Dan Defense Lain Menghancurkan Golem Ataupun Barberan King Dan Yang Menyebalkan Pecahan Lava Hon Yang Langsung Menyebar Dan Cukup Merepotkan Terutama Untuk Witches Dan Lain Hal Ya Keren Ini Sangat Sangat Keren Tentunya Dan Wow Giant Boom Mati Membunuh Yang Namanya Barberan King Dan Wow Base Ternyata Di Baling Ujung Ada Yang Namanya Wow Ya Good job Sekali Disini Buat Pemburu Janda Bisa Meratakan Base Ini Menggunakan VWOX Witches Dan Bisa Kita Lihat Sini Queen Belum Mengeluarkan Ability Wow Keren Dan Tentunya Keren Semuanya Keren Etian Ya Buat Kalian Siapkan Jago Kalian Mana Yang Menjuali Indonesia Kapton Hall 9 Keren Ya Kita Percepat Saja Selanjutnya Egel TKL Menang Dari Sopeng Dan Kita Bisa Lihat Sini Yang Namanya Sisa Pelurunya Dalah 2 Versus 2 Dan Menghasilkan 58 Versus 53 Langsung Kita Mau Lihat Aksinya Pertama Dari Baron Alias Ali Ini Menggunakan Ya Perhatikan Disitu 1 2 3 4 4 Golem Dan Juga 2 Jump Spell Dan Juga 2 Red Spell Perhatikan Andalan Dari Baron Kali Ini Menggunakan 1 Lava Horn Dan Juga 10 Balon Dan Tepat Disitu Base Meletakkan Yang Namanya 4 Eye Defend Di Jam 7 Dan Jam 8 Disitu Ini Sangat Sangat Favorit Bagi dia Ya Kenapa Eye Defend Bisa Diancurkan Dan Golem Bisa Masuk Ketengah Dan Ya Betul Sekali Hanya Tersisa Defend Defend Di Ujung Dan Diratakan Menggunakan 1 Lava Hound Dan Juga 10 Balon Ya Good Job Dan Kita Bisa Lihat Disini Barbaran King Masuk Queen Masuk Dan Golem Masih Strong Disitu Karena Disini Membawa 4 Golem Dan Sebagai Tanker Disitu Ya Tanker Sebagai Pertahanan Dan Bisa Mengobrak Bagian Tengah Dan Defend Defend Yang Cukup Berbahaya Dan Wizard Barbaran King Disitu Bisa Membunuh Yang Namanya CC Dan Membunuh Archer Queen Ya Tersisa 1 Defend Dan Saatnya Mengeluarkan Balon Dan Juga Lava Ya Lava Langsung Menuju Ke 1 Defend Terakhir Wow Dan Oke Balon Dikeluarkan Hanya Menggunakan 1 Haspel Dan Kita Bisa Disitu Golem Masih Strong Archer Queen Di Belakangnya Tepat Sekali Disitu Ya Sebagai Penteng Golem Dan Ya Kita Bisa Disini Yang Namanya 1 Lava Hone Bisa Menghancurkan 1 Defend Ya Tanpa Dibantu Yang Namanya Balon Ya Pecahan Lava Hone Langsung Menyebar Dan Menghancurkan Defend Dan Minion Sebagai Finishing Bagian Terakhiran Membersihkan Sekaligus Meratakan Base Ini Good job Keren Dan Saatnya Bilang Edian Mantap Ya Next Selanjutnya Serangan Dari Egil TKL Dari Pemula Menggunakan Queen Walk Lava Lone Kita Karena Kita Juga Harus Belajar Dari Sini Ya Mengeluarkan Satu Balon Di Depan Archer Queen Ini Memastikan Ada Namanya Shaking Manning Tepat Sekali Trap Trap Udara Keluar Dan Ya Ternyata Hanya Ada Satu Balon Merah Dan Oke Archer Queen Harus Menghadapi Ya Shaking Manning Keluar Satu Aman Archer Queen Harus Menghadapi CC Dan Menghadapi Yang Namanya Queen Diberi Red Spell Dan Ya Dipotong Di bagian Kanan Dan Kiri Menggunakan Wizard Itu Keren Dan Ini Sangat Lama Disitu Menaruh Turnhole Di bagian Disitu Alhasil Waktunya Cukup Tersisa Ya Tersisa Atau Terbuang Atau Terapakah Ya Red Spell Kedua Untuk Archer Queen Dan Disitu Membunuh CC Membunuh Dan Membunuh Archer Queen Musuh Tepat Disitu Melawan Yang Oke Dan Hanya Defend Defend Yang Tidak Berbahaya Yang Menyerang Ke Archer Queen Itu Aman Untungnya Aman Ya Karena Base Cukup Lebar Disini Oke Wow Ini Ada Gangguan Ya Langsung Saja Dua Air Defend Sudah Hancur Dan CC Sudah Mati Archer Queen Sudah Mati Lava Tiga Lava Dikeluarkan Dari Jam 12 Sampai Dengan Jam 3 Meratakan Base Ini Dari Satu Arah Wow Dan Ya Ternyata Adalah Melawan Air Sweeper Oke Tidak Jadi Masalah Keren Dan Masih Tersisa Tiga Balon Dan Barbar Ranking Langsung Dikeluarkan Dari Jam 6 Disini Ini Untuk Apa Untuk Sebagai Finishing Langsung Untuk Mempercepat Gerakan Dan Proses Finishing Lebih Cepat Oke Keren Mantap Sekali Ini Dari Egil TKL Sang Pemula 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 Tapi Dia Bukan Pemula Good job Keren Next Selanjutnya Special Wajah Menang 60 bintang Dari SSH Kita Biasanya 60 bintang Dihasilkan Dan Masih ada 7 serangan Yang tersisa Dan Wow Wow SSH Kalah Dan Keren Sekali Ini Bisa Masih ada 7 serangan Yang Belum Dikeluarkan Untuk Meratakan Semua Base Dari SSH Ya Kita Bisa Disini Serangan Pertama Dari Special Wajo Dari C Namanya C C Siapa Ini Namanya Oke Menggunakan Queen Queen Walk Valkyrie Hawk Rider Dan Kita Melihat Disini Aksi Valkyrie CC Valkyrie Disini Berarti Membawa 3 Dan Tepat 11 Ditambah 3 Adalah 60 Tepat Sekali Good Pinter Tambah Tambah Ya Membersihkan Army Camp Di Jam 11 Menggunakan 1 Archer Tepat Sekali Itu Artinya Apa Memangkas Bagian Dan Mengarahkan Valkyrie Supaya Masuk Dari Jam 12 Dan CC Keluar Dan 1 2 Pusyrie Langsung Diarahkan Disitu Aman Tanpa Harus Diberi Rage Bell Yang Namanya Archer Queen Karena Archer Queen Tidak Diserang Oleh Defend Oke Langsung Tugas Dari Archer Queen Selesai Membersihkan Area Dari Jam 3 Sampai Dengan Jam 1 Oke Kita Lihat Sini Yang Barbaran King Dan Bisat Disitu Dikeluarkan Untuk Membersihkan Area Storage Ini Untuk Memastikan Valkyrie Tidak Keluar Karena Dikeluarkan Dari Jam 12 Dan Tepat Disitu Arah Sudah Terlihat Sekali Dan Mengorbankan Barbaran King Dan Wiset Untuk Hanya Menghancurkan Storage Gold Storage Dan Tepat Archer Queen Diberi Red Spell Oh Sorry Yang Namanya Valkyrie Diberi Red Spell Dan Healing Dan Tepat Sekali Disitu Mengobrak Abrek Tanpa Harus Menggunakan Jam Spell Valkyrie Edian Mengobrak Abrek Sungguh Jam Dan Archer Queen Bisa Masuk Ketengah Dan Ya Hogger Dikeluarkan Untuk Menghancurkan Defense Yang Jauh Jangkauannya Supaya Valkyrie Bisa Tetap Menuju Ke Sasarannya Yaitu Adalah Archer Queen Tepat Sampai Di Bagian Ujung Valkyrie Masih Strong Masih Cukup Banyak Valkyrie Yang Disitu Bayangkan Valkyrie Space Ada 8 Kita Mau Lihat Disini Masih Berapa Valkyrie Yang Tersisa Dis Akhir Attack Ini Ya Kita Bisa Dini 1 2 3 4 5 6 7 8 Valkyrie Lebih Lagi Wow Artinya Banyak Sekali Space Yang Terlebihkan Edian Sekali Ini Keren Good job Dan Penta Oh Kali Ini Quad Lavalon Quad Lavalon Ini Mendapatkan 1 Ealer Dan Juga 2 Red Spell Dan Juga 3 Half Spell Oke Bagaimana Caranya 1 2 3 Let's Go Barber Ranking Dikeluarkan Dan Kita Bisa Lihat Sini Balon Dikeluarkan 2 Untuk Menghancurkan Namanya Tesla Dan Yang Namanya Archer Tower Dan Ya Kombinasi Barber Ranking Menghancurkan Town Hall Dan Juga Wizard Di Belakangnya Itu Ada Tujuannya Ya Tepat Tujuannya Untuk Membunuh Archer Queen Menggunakan Queen Dan Ya Archer Queen VS Archer Queen Dan Ability Langsung Ternyata CC Tidak Dibunuh Dan Apa CC Bagaimana Cara Membunuh Ya Kita Lihat Sini Mengorbankan Barber Ranking Dan Queen Ini Sangat Tepat Karena Apa Ini Sudah Dipastikan CC Bisa Dibunuh Menggunakan Yang Namanya Pecahar Lavalon Dan Juga Satu Poison Ya CC Adalah Minion Ternyata CC Yang Keluar Hanya Minion Tidak Banyak Disitu Rupanya CC Valkyrie Ataupun Apalah Yang Ada Di Dalam Rupanya Tidak Menyerang Ke Udara Alias Menyerang Balon Lava Ya Balon Diberi Hill Spell Di Bagian Tengah Disitu Ada Wisa Tower Itu Cukup Cukup Keren Kenapa Ada Yang Namanya Air Sweeper Dan Juga Bisa Tower Berjejer Disitu Good Job Buat Acus Dan Ini Pecahan Lava Lown Cukup Banyak Dan Masih Ada Yang Namanya Lava Lown Keren Ini Sebagai Finishing Bagian Terakhir Membersihkan Base Ini Keren Keren Ini Mantap Jiwa Dan Aksinya Menggunakan Buat Lava Lown Buat Artinya Empat Ya Artinya Menggunakan Empat Lava Oke Good Job Dan Saatnya Bilang Edian Mantap Next Selanjutnya Kita mau Recap Dari Konjo Konjo Juga Menghasilkan 60 Bintang Dan Kita bisa Lihat Sisa Serangan Yang Didapatkan Melawan Sidrap Dan Sungguh Keren Wow 10 Serangan Dan Semua Base 20 Base Stonehold 9 Rata Wow Keren Kita Melihat Menggunakan Queen Hawk Rider Dan Golem Balon Wow Tujuan Tidak Lain Golem Untuk Menghancurkan Eye Defense Eye Defense Hancur Dan Saatnya Balon Dikeluarkan Oke Kita bisa Disini Archer Queen VS Archer Queen Dan Queen Bisa Masuk Diarahkan Dengan Wallbreaker Dan Wow Town Hall Hancur Terlebih dahulu Oke Ya Menghadapi CC Pastinya Akan Menggunakan 1 Poison Dan Golem Dan Barbarang King Akan Dikeluarkan Dari mana Wow CC Nyalah Lavaun Harus Diberi Red Spell Ini Harus Tersisa 1 Healing Heal Spell Untuk Apa Kita Lihat Sini Dan Tanpa Red Spell Ataupun H Spell Untuk 8 Balon Oke Langsung Ternyata Golem Barbarang King Itu Ditujukan Mengarah Ke 2 Wisa Tower Dan Ya Golem Masuk Hogger Dikeluarkan Dari jam 12 Untuk Menghancurkan Eye Defense Cannon Dan Juga Yang namanya Archer Tower Wow Keren Queen Juga Masih Strong Menghancurkan 1 Eye Defense Dan Expo Tepat Dan Ternyata Golem Barbarang King Untuk Menghancurkan 2 Tesla Membunuh Barbarang King Dan Ya Ternyata CC-nya adalah Lavaon Tersisa 2 Eye Defense Bagaimana Caranya Melawan 2 Eye Defense Ini Sementara Hanya Membawa 1 Lavaon Oke Langsung Balon Di belakangnya Dan Tepat Sini Kita Lihat Ada 1 Spell Ini Spell Bukan Untuk Mendukung Balon Supaya Lebih Cepat Ataupun Lebih Gesit Tapi Hanya Spell Skeleton Bagaimana Caranya Wow Artinya Tidak Mendukung Balon Balon Hancur Habis Disitu Ya Tapi Disitu Yang namanya Archer Queen Masih Strong Wow Masih Sangat Strong Hanya Satu Satu Air Defend Dua Archer Tower Dan Juga Satu Mortar Ya Tepat Dan Itu Tugas Dari Archer Queen Disini Masih Ada Satu Balon Untuk Bagian Finishing Menunggu Air Defend Hancur Terlebih Dahulu Wow Dan Satu Spell Skeleton Dikeluarkan Untuk Bagian Finishing Dan Balon Dikeluarkan Untuk Bagian Terakhiran Satu Balon Saja Keren Good job Sekali Dan Sangat Santai Sekali Disini Mister Mister X Y Z Alias Mister Ragil X Y Z Itu Bagian Terakhir Kalau ABC Itu Anak Pertama Sulung Kalau Ini Ragil X Y Z Good job Dan Saatnya Bilang E Dian Mantap Next Selanjutnya Dari Konjo Masih dari Konjo Gibson Kali ini Menggunakan Queen Walk Drag Lalun Ya Bisa Dilan Itu Yang Letak Dari Air Defense Di bagian Luar Bisa Diterjangkau Oleh Archer Queen Dan CC Keluar Dipancing Cukup Menggunakan Satu Archer Langsung Keluar Menuju Queen Dan Kita bisa Disitu Queen Langsung Bisa Membunuh CC Dan Wow Ternyata Mengeluarkan Berway Ranking Dari Jam 5 Dan Dibantu Dengan Wisat Artinya Apa Satu Air Defend Di sebelah Sini Bisa Dihancurkan Cukup Menggunakan Kombinasi Perway Ranking Dan Juga Wisat Ya Tankernya Disini Parway Ranking Wisat Bisa Menghancurkan Satu Air Defend Di Dalam Tembok Yes Ya Sangat Disayangkan Satu Wisat Kurang Cukup Banyak Disini Ada Satu Air Defend Di bagian Jam 6 Wow Harusnya Bisa Hancur Semuanya Tapi Sangat Telat Oke Tapi Langsung Disitu Diserang Oleh Yang Namanya Naga Kita Lihat Sini Dua Naga Dikeluarkan Dari Jam 8 Dan Sisanya Adalah Berapa Naga 5 Atau 4 Untuk Langsung Hancurkan Yang Namanya Air Defend Tidak Pandang Bulu Wow CC Belum Dikeluarkan Dan Ada 6 Balon Disini Wow Archer Queen Masuk Ketengah Apakah Tujuan Archer Queen Masuk Ketengah Rupanya Wow Oke Kita Bicara Disini Queen Dibunuh Oleh Dua Naga Dan Ya Tepat Sekali Serangannya Cukup Rumit Disini Lava Dikeluarkan Dari Jam 2 Dan Balon Di Belakangnya Ternyata Seperti Itu Caranya Dan Wow Naga Bukan Diberi Red Spell Untuk Meratakan Base Ini Tapi Tersisa Defense Yang Lain Disini Diratakan Menggunakan Balon Edian Ya Tepat Karena Disitu Bisa Tower Cannon Archer Tower Begitu Sangat Rapat Dan Balon Bisa Meratakan Defense Defense Yang Cukup Berbahaya Keren Good Job Edian Buat Gibson Dan Ya Sangat Sangat Keren Pantas Untuk Menuju Ke Babak Selanjutnya Nah Itulah Keren Keren Yang Menang Di 16 Besar Dan Tunggu Selanjutnya Keren Keren Pertandingan Di 8 Besar Wow Ini Tentunya Sangat Ramai Oke Ditunggu Saja Videonya Dan Jangan Lupa Untuk Subscriber Saya Harus Pamit Videonya Sudah Selesai Dan Bye Bye Tunggu 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 Tunggu